Apakah teman-teman disini termasuk orang yang suka dengar istilah pajak final? Tapi teman-teman gak tau itu apa? Dan apa sih bedanya pajak final sama yang bukan final? Nah, kamu ada di video yang tepat nih! Yuk, mari kita bahas! Halo teman-teman, kembali bersama aku Irma Dan hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua terkait perbedaan pajak final dan non-final Nah, istilah final dan non-final ini sering disandingkan dengan pajak penghasilan atau PPH Jadi, di dunia perpajakan itu biasanya menyebutnya dengan istilah PPH final dan non-final Lalu, maksudnya PPH final dan PPH non-final itu apa sih? Seperti yang kita tahu, pajak penghasilan atau PPH itu merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima Nah, berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, pajak penghasilan ini dibedakan menjadi dua Yaitu PPH final dan PPH non-final Lalu, apa sih perbedaan dari keduanya? PPH final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan PPH final yang dikenakan baik dipotong oleh pihak lain maupun yang di-store sudah langsung melunasi PPH terutang untuk penghasilan tersebut Sehingga, wajib pajak tidak memiliki utang atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan Hal ini berarti nantinya penghasilan yang dikenakan PPH final ini tidak lagi dihitung di surat pemberitahuan tahunan dan juga merupakan bukan kredit pajak di surat pemberitahuan tahunan Nah, kebalikan dengan PPH final, pajak penghasilan non-final tidak akan memotong suatu penghasilan saat itu juga Sehingga, wajib pajak akan ditetapkan belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak Akan dianggap lunas saat diperhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun telah selesai Secara sederhananya, perbedaan PPH final dan non-final adalah PPH final berarti pajak yang sudah selesai Nah, sedangkan PPH yang bersifat non-final berarti kebalikan dari PPH final, yakni pajak yang belum selesai Nah, perbedaan PPH final dan non-final bisa dilihat dari pengenaan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan Seperti misalnya, yang pertama, pada PPH final penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan Sedangkan, pada PPH non-final penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum Yang kedua, pada PPH final biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPH tidak dapat dikurangi Sedangkan, pada PPH non-final biaya tersebut dapat dikurangkan Yang ketiga, pada PPH final bukti potong PPH tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut Sedangkan, pada PPH non-final bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau yang dipungut Berikutnya, aku mau kasih contoh juga nih terkait penghasilan yang dikenai PPH final Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Yang termasuk pajak final adalah Yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan Yang kedua, penghasilan dari bunga obligasi Yang ketiga, penghasilan dari hadiah undian Yang keempat, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek Yang kelima, penghasilan dari usaha jasa konstruksi Yang keenam, penghasilan dari sewa, tanah, dan bangunan Yang ketujuh, penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia Yang kedelapan, penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia Nah, aku mau kasih contoh nih supaya lebih jelas Pak Ahmad memiliki sebuah rumah yang disewakan untuk indekos Perbulannya, Pak Ahmad mendapatkan penghasilan senilai 2 juta dari sewa tersebut Saat menerima uang, Pak Ahmad langsung memotong penghasilannya sebesar 0,5% Dan menyetorkannya melalui online pajak Maka, ketika masa pelaporan SPT tahunan tiba Pak Ahmad tidak perlu lagi mencantumkan penghasilan dari sewa Indekosnya untuk dihitung dengan penghasilan lain Karena pendapatan dari sewa tersebut termasuk PPH final Pak Ahmad hanya perlu melaporkan setoran PPH finalnya sebagai kelengkapan administrasi Selain menyewakan kamar, Pak Ahmad juga bekerja sebagai tour guide Atau pemandu perjalanan sebuah perusahaan tour and travel Dari pekerjaan tersebut, beliau menerima gaji sejumlah 6 juta per bulan Nah, saat mengisi laporan SPT tahunannya Pak Ahmad masih harus mencatumkan penghasilannya sebagai tour guide Karena termasuk PPH pasal 21 Untuk dihitung sebagai pembayaran pajak tahunan Hal ini karena penghasilan yang didapat sebagai tour guide Tergolong PPH non-final Nah, jadi begitu teman-teman Sudah paham kan apa bedanya pajak final dan pajak non-final? Baiklah Sobat Pajak Sekian yang bisa aku sampaikan Jika ada pertanyaan dan komentar yang ingin Sobat Pajak utarakan Silahkan ramaikan kolom komentar ya Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.batsconsulting.com Atau sosial media kita yang lain Jangan lupa di follow ya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di next video Tetap semangat, salam sukses, dan bahagia See you